Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu, Bapak, doain saya di sini untuk bisa menjadi penghafal Quran, membahagiakan nanti di surga, makakan memakaikan doa-doa semua kotak. Doakan saya juga supaya sehat terus di sini, bisa makin betah, dan mempelajari banyak-banyak ilmu agama. Terima kasih. Dalam sebuah hadis yang khasan dijelaskan mengkauk Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran, wa ta'allama, dan dia mempelajarinya, wa'amilabih, dan mengamalkan isi kandungannya, ulbisa walidahu tajam min nur. Kedua orang tuanya akan dibakaikan mahkota dari cahaya. Dau'uhu mislu dau'is syams, yang cahaya dari mahkota tersebut seperti cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin, salallahu alaihi wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Merkenalkan, nama saya Ustaz Ramadhan. Saya di sini diamanahi selaku penanggung jawab tahfiz di tingkat SMP, pesantren bin Haji Swabogor, dan juga sebagai ketua pelaksana program matikulasi Al-Quran tahun ajaran 2023-2024. Untuk program ini, ini tahun kedua saya menjalani dan diamanahi sebagai ketua pelaksana program matikulasi Al-Quran. Jadi saya, untuk yang tahun sekarang, itu ada berapa jumlah peserta Banin maupun Banat? Untuk tahun sekarang, jumlahnya itu di atas 128, kurang lebih ya. Yang diantaranya Banin ada 78, kemudian Banat ada 50, dan itu terbagi ke dalam 4 sakan di Banin, kemudian 3 sakan di Banat, dan di kelas kami bagi di Banin ada 8 kelas, dan di Banat ada 5 kelas, seperti itu. Masing-masing setiap kelas itu ada 10 orang. Di KPM biasa, tapi ada tambahan pelajaran. Khusus yang kita gunakan, yaitu metode Al-Minhaj, kita meresmikan itu. Kalau dulu kita menggunakan metode ummi, mungkin ada yang pernah belajar metode ummi ya? Tujuan diadakannya program matikulasi Al-Quran. Yang pertama, tentu untuk mempelajari kitab Allah Al-Quranul Karim. Yang kedua, untuk memperbaiki bacaan makhorjul huruf, tajwid, dan tahsin. Yang ketiga, untuk memenuhi standar minimal membaca Al-Quran. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas input peserta didik dalam menghadapi kurikulum internal pesantren yang berkaitan dengan tahfiz Al-Quran dan pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kelima, untuk meminimalisir kesulitan dan keterlambatan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Jadi, yang ikut program ini itu orang-orang yang ketika lulus bersyarat, ya kan? Karena tadi syaratnya itu salah satunya dalam masalah bacaan Al-Quran. Tahap pertama itu yang sekarang kita laksanakan. Tahap kedua itu nanti, insya Allah setelah ini kurang lebih tiga bulan ke depannya seperti itu. Untuk seluruh? Iya, untuk seluruhnya. Yang ikut program matrikulasi Al-Quran. Sebenarnya kami menitikberatkan dalam program ini fokus kepada perbaikan bacaan Al-Quran. Seperti itu, dan bacaan setelah sholat, bacaan zikir pagi, zikir petang, tapi itu juga tetap tidak program inti ya, tetap program unggulannya kami fokus kepada program membaca Al-Quran. Seperti itu, ya. Jadi perbaikan gitu ya? Betul, ya. Seperti itu. Baik, Ustaz, boleh dijeritakan kegiatan global anak-anak yang ikut matrikulasi ini? Baik, untuk kegiatan sih, anak-anak itu mulai dibangunkan di jam 03.30. Anak-anak sudah bangun dan persiapan untuk kemasin. Di sana mereka ada yang sholat hajud dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mereka persiapan sholat subuh, dilanjut dengan zikir. Dan setelah zikir, mereka persiapan untuk sarapan dan mandi. Kemudian untuk persiapan berangkat ke kelas. Kemudian di kelas mereka belajar dari jam 07.30 sampai 11.30. Setelah itu mereka kembali ke besakan masing-masing dan persiapan sholat zuhur. Kemudian dilanjut dengan makan dan istirahat siang. Kemudian setelah asar, mereka juga ada kegiatan yaitu pendalaman materi yang sudah mereka pelajari di kelas. Dan setelah itu dilanjut dengan kegiatan olahraga masing-masing seperti itu. Kemudian untuk malamnya juga sama setelah isyak, mereka ada pendalaman materi lagi dan merojah sama musib masing-masing. Kemudian setelah itu mereka isyirahat sampai mereka bangun di jam 03.30 seperti itu. Jadi kegiatan ini memang kami desain itu pertama ketika liburan ya. Dan nanti ketika selesai juga anak-anak yang lama berdatangan kemudian yang santri baru atau yang ikut program regulasi mereka langsung masuk kepada pondok seperti itu. Jadi tidak ada libur tambahan lagi seperti itu. Dan Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala dan kegiatan belajar juga di kelas, berjalan dengan lancar. Dan untuk capaian pun juga Alhamdulillah sudah memenuhi target seperti itu ya. Untuk metode yang digunakan tahun ini apa itu? Untuk metode tahun ini, kami beri nama namanya metode Al-Minhajj. Metode ini kami susun dengan tim Lajnah Tahfiz di pesantren Minasya Saba Bogor ini. Dan kami membuat metode ini yaitu gabungan dari beberapa metode-metode. Ya kan, yang mana metode tersebut tentu berkaitannya dengan cara cepat membaca Al-Quran seperti itu. Ya dulu, untuk wanitia yang sudah terlimpah. Untuk wanitia kami ucapkan jizukul khairan atas kerjasamanya dan dedikasinya terhadap keberlangsungan kegiatan program regulasi ini. Semoga Allah SWT nantiasa membalas setiap kebaikan adum semua. Dan tentunya Allah SWT membalas semua kebaikan adum semua dengan balasan yang setimpal. Amin. Ya Rabbul Al-A'lafiin. Kemudian untuk santi-santi ku yang sedang mengikuti kegiatan metode-kulasi, tetap semangat dalam belajar. Harus sungguh-sungguh. Karena di dalam mungkapan dikatakan, Kesungguhan kalian dalam belajar merupakan salah satu diantara bukti berbakti kalian kepada orang tua. Dan ini merupakan tahap kalian. Tahap awal kalian mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Tetap semangat, pantang menyerah. Karena nyesal itu datangnya di akhir, bukan di awal. Kemudian untuk orang tua juga kami ucapkan jizukul khairan atas kontribusinya. Dan juga sumbang sihnya. Kemudian kami juga mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang merasa kurang, baik dari pelayanan, hupan fasilitas. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada urusan kita semua. Amin Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutwan Bajri. Asal saya dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Umur saya 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anargia Wardana Hermawan. Saya dari Tangerang. Umur saya 12 tahun. Jadi, panggilnya apa nih yang ini? Panggilnya apa? Bisa manggil saya Ama aja. Ama? Ama. Yang ini? Kalau saya dipanggil Argi aja. Argi? Ama sama Argi. Gimana nih, Allah pertama masuk pesantren perasaannya yang Ama? Pertama kali saya ke pesantren ini awalnya sedih karena ditinggal orang tua. Tapi makin ke sini banyak ketemu teman-teman yang baik, terus bisa nemenin sampai sekarang, sampai sekarang bisa betah di sini. Argi? Mungkin saya sama kayak Ama, pertama sedih seharian, nangis juga waktu itu. Terus makin lama banyak teman dari luar daerah, luar pulau. Saya belajar tentang mereka juga, jadi banyak teman makin gak sedih deh. Betah ya? Iya, betah. Pertama kali ikut program matrikulasi ini, apa yang pertama dirasakan? Pertama yang dirasakan sih sempat aneh, soalnya kan di pas DSD gak ada yang kayak gitu. Tapi pas ke sini kita diajarkan untuk baca Al-Quran, habis itu ustadznya baik-baik di sini, belajarinya sabar banget dah pokoknya. Jadinya sekarang juga Alhamdulillah insya Allah makin lancar. Baca. Lumayan. Bagus ya. Kalau Argi? Saya sama perkenalan sama ustadz-ustadz dulu. Siapa nama ustadznya? Kalau ustadz Sakan. Ustad Afan namanya. Kalau yang di kelas? Ustad Marzuki. Ustad Marzuki. Terus gimana? Selama pembelajaran berat-berat-beratkan? Pertanyaan satu lagi terakhirnya. Kangen gak sama yang diru? Kangen. Adi? Kangen sama siapa? Orang tua sih. Sama orang tua. Adik-adik juga. Kalau Amah sama siapa? Kalau aku kangen semuanya. Mulai dari ibu, kakak, adik. Kangen banget pokoknya. Oleh, ini ucapan. Karena ini kan ditontonin nanti. Oke. Minta ucapan, minta doanya sama ibu bapak di rumah. Biar Amah disini belajar yang lancar. Biar Amah disini mentah terus dan bisa bahagia ini. Satu-satunya. Umi, Bapak, pokoknya Amah pengen disini ngebanggain Umi dan Bapak. Doain Amah selalu biar Amah jadi anak yang penghafal Quran banyak. Dan Amah menjadi anak yang soleh. Dan semoga Amah kedepannya bisa mengamalkan semua ilmu ini. Oke, ibu bapak. Doain saya disini untuk bisa menjadi penghafal Quran. Membahagiakan nanti di surga. Memakaikan dua orang tua saya mahkota. Dan doakan saya juga supaya sehat terus disini. Bisa makin betah dalam pelajari banyak-banyak ilmu agama. Terima kasih. Oke.